perkembangan geeks di era tahun 2010 sedang mencapai puncaknya dimana geeks setiap weekend selalu ada serta ramai dengan para anak muda yang ingin menyalurkan energi positif mereka banyak band-band berbahaya bermunculan kala itu dan alasan itulah yang menjadi tolak ukur kami untuk berkontribusi dengan mengadakan sebuah event musik atau geeks sehingga terbentuklah sebuah event organizer yang bernama Mamot Organizer sebenarnya di acara Mamot kebanyakan tuh walaupun gestarnya kita metal cuman kita nggak mengkotakkan kalau yang harus mengisi acara itu metal semua jadi kita secara general sih jadi walaupun gas kita metal ada band pengisinya pop-punk, punk hardcore ya semua genre bolehlah untuk main di event Mamot intinya Mamot tuh nggak mengkotakkan skena manapun dari genre manapun kita support acara Mamot yang pertama itu pada awal tahun 2012 bertempat di BFest Bintaro di acara pertama tuh gua agak struggle karena ini event pertama kita gua harus merekrut orang-orang yang sekiranya mau untuk berpartisipasi untuk berpartisipasi join dan bisa bekerja sama gitu ya cara pertama itu gesia purgatori karena mereka deket dari ciledug jadi gua sambangi markasnya kita ngobrol masalah tanggal atau pun masalah perjanjian untuk mereka mau tampil sebagai gestar akhirnya deal dengan kesepakatan salah satunya tema acara di NN Twin ada beberapa perjanjian yang emang harus kita sepakati akhirnya gua pun nggak keberatan untuk dengan kesepakatan mereka itu ya kira terrealisasi tanggal 14 Februari acara pertama Mamot bertema decoy detected di acara pertama walaupun baru pertama tapi gua cukup puas puas berjalan lancar sukses intinya gua seneng aja dia memberi wadah untuk temen-temen gua ataupun musisi ataupun para pelaku penikmat musik untuk hadir di acara pertama di acara kedua tetap sama tempatnya di BFest Bintaro dengan gestarnya siksa kubur salah satu band dead metal Jakarta waktu itu gua lobby cari kontaknya dari Facebook itu lagi jaman Facebook akhirnya ketemu dan ngobrol sama manajernya untuk nentuin tanggal kalau nggak salah bulan Juli di tahun yang sama di acara kedua pun sebenarnya kita udah nggak kaget untuk mengadakan sebuah event tinggal matangin aja dan alhamdulillah sih walaupun sedikit ada kendala tapi kita bisa menghandle itu semua kira semua acara berjalan sukses dan tanpa terkendala kemudian di acara ketiga itu kita pindah venue dari Bintaro kita ke Fatmawati tepatnya di Rossi Fatmawati di tahun 2013 kalau nggak salah gua nggak lupa tapi intinya di Rossi di acara ketiga kita tetap gestar utama kita dari metal trauma dan Jakarta disitu pun walaupun kita kita metal tapi kita ada dan pop-punknya juga kita ada dan Ben Celduk ada X-men ada asatrok dan Trace di acara ketiga kita juga walaupun tempatnya agak sempit ya ketimbang dari tempat sebelumnya di Bifes ya Alhamdulillahnya kita lebih mudah secara mengorganis dari band dari tamu yang datang ataupun penikmat yang datang penikmat musim yang datang ya acara ketiga walaupun bisa dibilang itu jedanya lama ke acara keempat tapi tetap berjalan sukses walaupun ada miss sedikit ya tapi kita nggak kapok untuk mengadengah sebuah event namanya sebuah event kan nggak harus mulus terus jalannya dan terakhir di 2013 dia bukan terakhir sih maksudnya di acara ketiga di tahun 2013 lompat jauh kita ngadein event keempat itu di tahun 2022 after pandemi disitu pun Mamet bukannya kita off lama itu selain kesibukan gue pribadi dan temen-temen mungkin venue semakin sulit banyak venue ditutup dan kita pun nyari di tempat agak sulit makanya off itu lama juga akhirnya di acara keempat ya udahlah kita bikin event reunian reuni geeks waktu itu di Cipondo band yang ngisi band popang kebetulan gestarnya dan ada metalnya juga dan popangnya yang masih mau berpartisipasi yang gua respect juga kayak ada Starlit ada ada private number ada SPM ada metalnya ada Dragon Peril dan masih banyak lagi nggak gua bisa sebutin satu-satu di acara ketiga di acara keempat sorry itu berjalan sukses dan seru banget di acara Cildu Geeks Reion itu ya kita bener-bener party ataupun kita bener-bener nostalgia dimana geeks di tahun 2010-an kala itu dan gua ketemu temen-temen lama gua dan temen-temen lama juga ketemu temen-temen lama juga gitu ya ya kita silaturahmi walaupun udah lama banget nggak ketemu tapi banyak yang datang yang respect walaupun eh gue sama mereka pada temen tapi mereka datang untuk support untuk beli tiket gitu yang gua salah dan mereka mau ngisi acara band-band yang udah pada bubar yang gua kontakin gua kumpulin akhirnya mereka mau berpartisipasi itu Reionian pada ngulik-ngulik lagi udah lama nggak ngeband nggak lama megang alat musik gua bilang nih cuman event Reionian dan kita cuman buat nostalgia akhirnya mereka yang gua salut mereka mau ya walaupun banyak yang nggak mau tapi ya karena kesibukan tapi ya suatu saat mungkin kalau mamut bikin event Reionian lagi ya gua berharap sih kalian semua ikut berpartisipasi ya acara so far acara keempat oke sih maksudnya berjalan lancar walaupun ada sedikit kendala antara miskom cara si venue sama io ya sedikit ada miskom akhirnya kita menemuin titik terang atau titik temu ya clear sih maksudnya udah oke lah ini kita sama-sama enak kira gitu kenapa mamut comeback di tahun 2022 ya bukan karena sebab selain kesibukan gue pribadi dan temen-temen emang venue susah akhirnya kebetulan dan juga anak-anak request untuk bikin acara Reionian geeks dan kebetulan juga kira mamut yang menghandle kita menjadi benang merah antara pelaku dan penikmat musik kira terrealisasi di tahun 2022 intinya mamut kedepannya akan tetap membuat event musik entah itu geeks ataupun lainnya dan ada tambahan juga selain event musik kita akan membuat sebuah project disitu kita akan menampilkan para musisi ataupun para industri kreatif lainnya yang akan kita kulik-kulik akan kita share tentang pergerakan mereka selama ini ditunggu aja channel apa ditunggu aja di channel kita di mamut underscore io jangan lupa di follow di subscribe di comment like dan pastinya harus di share selamat menikmati